Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang ini teh ya, kalau udah lewat jam 10, eh 10 malam, 10, kalau udah lewat jam 9 pagi mah berarti sudah selamat siang, maklum, morning present, jadi jam segini tuh udah siang ya, langsung aja tanpa banyak td ngaling-ngaling, the one and only the virgin, gila, sebentar dulu, sudah berapa lama kalian berdiri coba? 15 tahun, 15 tahun tep, tahun sabar ha berarti, 2009, 2009 karek ayena ke dia, 2009 padahal ke Bandung, laplup, laplup, enggak kesini, kenapa? makanya tau tanui, kita mah kalau di Bandung mah ngikutin aja, diajak kemana ikut gitu, jangan maaf kalian harus ada sikapnya ini, kita belum kemarah deh gitu, kalau perlu ke radio lain gak usah kemarah jadi kita searching-searching ya, bener-bener, tinggal minta kan 2009, 2009, antum lagi pada ngapain? coba ini, dede-dede win yang lagi internship, siapa namamu? aku lupa Isya, 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 isya kamu 2009 ngapain? SD kayanya Kamu kelahirannya tahun berapa? Gen Z kayaknya 2002 Saya sudah SMA Oh my god 2002-2009 berarti ini tahun ke 15 Ulang tahun ke 15 tahun Dan ini juga ya Sudah 15 tahun Ini buat saya nih 15 tahun Cuma ada 2 album berarti bukan Bukan musisi yang produktif Tapi singlenya eh Kalau gak salah sebelum Cinta Terlarang 2 ini 2023 sempat ada kan? Ada Demi kita ya bah? Tak ingin mengganti Tak setia lagu darah Iya Itu Gak mampir lagi kesini Iya gak mampir gimana sih Mulai hari ini kita tiap hari kesini Nah jangan juga dong Tiap hari gak tuh Eh 2009 Kita kalau cuma Kalau The Virgin yang datang Kalau cuma ngomongin single barunya doang Pokoknya Cinta Terlarang udah ada di planis kita Kita telah kan request Tapi gue gak mau ngomongin itu Sayang kan Cuma punya waktu sejam Tapi cuma ngomongin itu 2009 pas memulai semuanya Umurnya berapa? Aku 16 tahun 16 tahun 16 tahun? 16 tahun Ya Allah Sekarang udah kepala 3 Iya Wow Aku waktu itu 21 tahun 21 tahun memulai semuanya Pada saat itu The Virgin ya Iya ya Kalau masuk RCM 19 tahun umur aku Nah yang mau saya tanyain Apa yang berubah Dari Dari segi Attitude Atau dari segi Mengelola emosi Apa yang berubah di The Virgin 15 tahun Apa yang berbeda Dengan di Virgin 15 tahun yang lalu? Oh jauh banget Kalau aku pribadi sih Kalau Mita Karena dulu tuh Rambut mohak Ya kan Terus tindikan banyak Kalau sekarang lebih Kalem Oke Rambut udah mulai Mau dipanjangin Secara penampilan Kalau secara Ini ya makin Nyalinya makin ciut sih Kenapa makin ciut? Gak tau ya Makin tua ngerasa kayak Makin gak berani ngapa-ngapain Gitu kayak Apa-apa tuh ditata Lebih kayak gitu Lebih teratur hidupnya Oh gitu Lebih tertata Kalau Tehdar gimana? Nengdar? Aku justru 16 tahun itu Masa-masanya masih kecilnya Iya pasti Masih kecil Masih mudian Oke Mudiannya parah Jadi apa-apa dikit Kesel Bethe Make up dikit Maksudnya Salah Bethe Langsung sampe Ngincak manajer ya Waktu itu ya Jadi pernah Pernah Make up pagi-pagi Acara pagi-pagi Acara pagi dulu ya Anu biasa Make upin aku tuh Gak dateng Belum dateng ya Di make upin Aku nulain gitunya Nah itu beda Aku coba Ganti tuh Ganti tuh Bisa sampe gitu Padahal segmen pertama loh Diganti segmen kan Iya ganti segmen Berarti Kelakon-kelakon yang dulu tuh Sekarang tuh udah jadi Bahan ketawanan Gapain ya Gue dulu 15 tahun untuk sebuah grup musik Atau untuk sebuah unit musik Buat saya sih Wah itu Daya tahannya udah Dar-dar-dar lah Terus kan gak pernah Ganti person Kalian ada Kepengen nambah cowok satu kayak Boleh mungkin jadi stand mic Terima kasih Misalnya kalian perlu Perlu impersonate Ahmad Dhani Ketika tambahin jenggo Bener-bener Cuman ini agak keker aja Agak nge-gym ya Mas Dhani nge-gym ya Tapi pada saat itu Seberapa sering Ini kita masih The Virgin yang dulu ya Iya Seberapa sering kalian berantem Dulu Sering banget Sekarang intensitasnya masih ada Berantem gak sih Atau udah ada Biasanya sih Kalau liat Apa obrolan band-band lain Udah Sekarang tuh udah Berantem tuh udah bukan opsi Udah kayak Yaudah lah Yaudah Udah saling tau sih Kalau sekarang Kalau dulu tuh emang Karena kita baru kenal juga Jadi banyak yang belum tau Seluk-beluk pribadi Masing-masing Kalau sekarang udah kayak Oh Dara yaudah gitu Mita oh yaudah gitu Jadi udah lebih Saling ngerti aja Nah sekarang Saya mau ya masing-masing ya Dari Neng Dara dulu Menurut Neng Dara Apa yang tidak berubah Dari Mita setelah 15 tahun Begitu juga sebaliknya Dari Neng Dara dulu Tochue nya Lagi keluar lagi tuh Bawel Bawelnya masih Masih Bertambah atau Masih atau bertambah justru Bertambah kayaknya Bersambah Apa-apa dikit Neng Bawel ya Pasang sepatu aja Sendal Eh Cukotor Mak-mak banget Mak-mak banget ya Allah Ya kan emang udah Mak-mak Emang emang tua Bener-bener Suka gak sadar Mak-mak Itu ada lagi mungkin Yang tidak berubah nih Yang tidak berubah Itu sih Bawelnya sih Yang sama sekali gak berubah Sama sifat sikapnya sih Gak berubahnya dulu ya Apa-apa sifat sikap kan Luas Ya kayak dia kayak Down to earth ya Maksudnya Masih Terus juga Ya legowonya Gitu sih Gak ada perubahan Kalau Teh Mita Apa yang tidak berubah Dari Dara Kalau ngomongin Sisi Ininya sih Dara yang mau mudian Dari dulu gak berubah sih Cuman sekarang lah Ada berkurang Tapi tetep mudian orangnya Tetep ada Ada Cuman gak separah dulu Lebih terkontrol Lebih terkontrol Tapi masih ada Emang dia tuh orangnya gitu Eh kalian pernah ada Kan saya tuh hampir semua Semua band yang saya tonton Maupun yang saya interview disini Pasti ada kepikiran Pernah satu fase Bubar aja lah Pernah gitu gak The Virgin Kalau dari aku pribadi sih Kemarin sempet down Ada sempet kepikiran gitu Pada saat Ini di tahun keberapa Boleh tau gak timeline ya Pada saat Bos kita Ahmad Dhani Mulai ke politik Itu 2014an ya Tapi parahnya banget tuh Mas Dhani 2017 Oh iya Sampai beliau masuk Iya Itu tuh parah ya Maksudnya dari 2017 Berpengaruh apa emang Sampai Yaudah lah bubar aja Berpengaruh banget Karena kita dari manajemen sendiri Udah mulai gak diurus Gitu Terus ada beberapa job Mungkin yang kayak Di cancel Karena beliau terlalu vokal Sama pemerintah Apa gimana Itu sih Sampai ngaruh gitu Titik terburuk ke kita Iya Oh iya padahal Ya puntan ya Maksudnya Itu kan pandangan politik pribadi Belum tentu Belum tentu yang Ikut RCM Tapi karena kita Anak RCM satu-satunya Yang memang masih eksis Kalo misalkan kayak Al-Eldu kan Anaknya gitu kan Udah pasti kena dampak banget kan Kalo kayak temulan Memang istrinya Kita yang orang luar Yang bukan siapa-siapanya Mas Dhani tuh Kedampak banget tuh kita Oh gitu Oh berasa banget Kita berasa banget Nah itu titik Titik terendah juga sih Ini dari pribadi Tehmitani Dari aku pribadi Emang sampe bubar aja gitu Ada opsi itu Sempet muncul Sebenernya bukan mikir bubar Tapi lebih Ini mau dibawa kemana ya kita Kok gak ada yang ngurus Gitu kan Kayak aduh gimana ya Terus aku ngerasa kayak Emang selama ini kan Lagunya The Virgin tuh Aku yang nyiptain Jadi ketika aku gak ada mood Otomatis gak jalan dong Gitu Oh itu karena ngaruh ke Kemood aku Produksi lagu juga ya Ngaruh-ngaruh Oh kalo ini Neng Dara Aku mah lempeng-lempeng aja sih Anaknya Lempeng-lempeng Lempeng-lempeng tuh maksudnya Udah mungkin lagi di titik Kita lagi di bawah kali ya Jadi jalanin aja Kalo aku sih untuk Kepikiran bubar Maka gak pernah sama sekali Sama sekali? Sama sekali gak ada Cuman aku mikirnya Oh mungkin lagi di bawah aja kali ya Mungkin lagi sepi Atau lagi gimana Ya udah Aku lebih Kalem weh gitu Lebih kalem Eh tapi saya penasaran nih Kalo misalnya The Virgin ini gak ada ya 15 tahun lalu Saya akan menemukan seorang Mita nih Lagi ngapain Lagi ngapain Dulu sih cita-cita aku Pengen emang jadi permugari loh aku Lagi jadi permugari Serius aku cita-citanya SMA aku tuh Aku pengen jadi permugari Pemugarinya yang atasan dikit sayang Beda Ampun Gak ikut-ikutan Bukan ya Yang lagi diiral ya Atau ya Pramugarinya Lagi pengen sendiri dulu Mau benahin mental aku Cuak Ya udah jujur lah SMA tuh kayak Pengen jadi permugari Kayak enak gitu Terbang gitu Itu cita-cita Dari kecil Enggak emang aku kayak Kepikiran pengen Terbang seneng Keliling dunia Seneng mungkin Di atas yang lewat laki orang ya Atau Jutin lagi Ampun Atasan dikit sayang Terbangnya maksudnya Terbangnya Bener-bener Oh gitu Iya kak kepikiran Tapi ternyata Manuver apa yang dilakukan Seorang Mita Untuk Untuk menjadi permugari Misalnya sempat iseng Ngedaftar sekolah Enggak sih gak sampai ke situ Maksudnya kayak kepikiran aja Dulu tuh kayak seru Cuman aku gak kebayang sih Kalo udah jadi permugarnya Yang bajunya feminim Gak kebayang sampai situ sih Kayaknya seru aja gitu Di pesawat Keliling-keliling Gitu Seru aja Keliling-kelilingnya sih Lebih kayak gitu Kalo Nengdara Kira-kira lagi ngapain nih Kita kalo ketemu Nengdara Gak ada di Virgin Mungkin lagi menggendong anak Dengan suami pengusaha Dengan suaminya yang pilot tadi Bukan Bukan dong Bukan dong Yang lain Suami orang lain Coy-coy Coy-coy Ya mungkin itu Lagi gendong anak Kayaknya Soalnya aku Selempeng itu Gak ada keinginan Misalnya Jadi apa Minimal misalnya Entrepreneur Kan bisa tuh dari rumah Ya mungkin Jadi ini kali Dulu kan cita-cita Di dokter gigi Dokter gigi Tapi karena udah ada Kang Arman kan Gitu Gitu Aku gak ada cita-cita Sebenernya Makanya aku Beruntung di The Virgin Karena gak ada cita-cita Lempeng Berarti bener ya Aku hidup aku tuh monoton Hidupnya lepeng Kalo anda tidak ingin monoton Itu atasan di kita Balik lagi Kayaknya lumayan adrenalin Menantang Menantang Pani siya Aduh makin seru ya Teman-teman Tapi pokoknya Ini The Virgin kesini Gak mungkin gak bawa Apa-apa Gitu Yang ialah The Virgin Setelah 10 tahun tanpa album Tiba-tiba bikin Cinta terlarang dua Kenapa mereka baru terpikir Bikin sequelnya sekarang Apakah karena Atasan dikit sayang Nantilah ya Abis ini Jadi jangkau-kau Stay tune terus Di 106,7 Mara FM Musik terpilih sepanjang hari Atasan dikit sayang Dan Virgin Salah sendiri tadi Teman Mara Dan juga Virginity Apa melewatkan tadi Kita ngobrol ngalor Ngidul dulu Ya Seandainya seorang Mita gak ada The Virgin Seandainya seorang Lagi ngapain Ada yang lagi Ngedong anak Ada yang jadi Pramugari Atasan dikit Sayang Itu kayaknya Sampai Sampai selesai Pemilu dah Itu si Istilah atasan di Wah saya kebayang Mentalnya tuh Aku malah baru tau dari kamu Aku baru liat juga Ya karena penyiarnya Jadi harus sedikit agak julid Bener Bener Nah sekarang Kita mau ngobrolin Ini nih Cinta terlarang 2 Biasanya kan Kalau bikin sequel tuh Gak jauh-jauh Ini berarti Kalau dihitung dari pertama Pertama 2011 ya Cinta terlarang pertama 2009 2009 Oh iya dikompilasi Tepat 15 tahun Kenapa butuh waktu 15 tahun Untuk sequelnya gitu Apakah selama itu Kalian tidak menjalani Cinta terlarang Sebenernya justru ini Judul ini tuh Sebenernya dadakan Gak di planning Tuh seperti Tahu bulat Tahu bulat Tidak ada 500an Bener karena Sebenernya Oh tadinya bukan ini judulnya Judulnya tuh awalnya Cuma milik temanku Oke Nah setelah aku baca-baca lagi Kok kayaknya cocok nih Dibikin sequel Akhirnya aku judulin itu lah Oh Tapi Tapi sempet-sempet kepikiran Gak sih selama Kan ini kan juga resep yang Resep yang Atau formula yang Diolah sama Mas Dhani ya Cinta Mati 1 2 dan 3 ya Nah Masa sih diantara 15 tahun perjalanan tuh Gak ada kepikiran Ada satu lagu yang Ah ini aja deh Cinta terlarang 2 Ah ini aja deh Ada pernah kepikiran gitu gak Gak ada Oh gak ada Gak ada Padahal mamaku waktu itu Sempet nyaranin Terus kita ngeliat komen-komen Di video klub Cinta terlarang 1 Juga banyak yang minta sequel Dong kok sequel Karena mungkin aku kan Nyanyi Cinta Mati 2 ya Sama kemulang kan fiturik Jadi mungkin orang mikir kesitu Tapi baru jodohnya tuh Lagu yang ini justru Oke Lirik secara lirik ya Mungkin banyak yang cinta terlarang Tapi kayaknya ini cocok aja gitu Liriknya Oke Nah ini Kalau secara Timeline produksi nih Mehmet Ini sebenernya lagu baru banget Atau Ini sebenernya stok lama Tapi kita harus rilis Yaudah yang ini aja deh Sebenernya lagu ini tuh Stok lama banget Zaman dulu tuh aku sama Dara tuh Sempet yang Selama apa nih? Udah lama banget ya 2010an deh kayaknya Apa 2000 Ya pokoknya semenjak Demi Nama Cinta Rilis Itu tuh aku sama Dara tuh Sempet kayak Nani-Nanana kayak Aku dapet nada Tapi gak ada liriknya Dan itu cuman refnya doang Nah pada saat Bapak Rahayu Menyuruh aku Stokin lagu ngebeat Di album Akhirnya aku kepikiran lagu ini Akhirnya aku selesain deh tuh lagu Jadi satu lagu Oke Berikut liriknya Itu ngerjainnya sih Gak nyampe setengah jam Nah tapi Kenapa gak masuk-masuk album tuh Selama perjalanan Enggak Karena memang tadinya Gak kepikiran ada lagu itu Pada saat Bapak Rahayu minta Lagu ngebeat Kebetulan kita belum ada lagu ngebeat Jadi aku kayak inget aja Punya lagu ini Gitu Oh alah Jadi dibilang dadakan Dadakan Sebenernya Karena aku juga ngerasa Kayak lagu ini cuman pelengkap aja Ternyata responnya Diluar ekspektasi Iya bener-bener Karena kalau dihitung dari Kita Kita gak Masukin album positif negatif ya Iya positif Berarti single terakhir The Virgin As a The Virgin nih Itu kapan? Sebelum ini? Single Oh kalau single Apa kayak mic neng? Oh iya Kan lagi interview Bukan lagi ngobrol Lagi ngobrol Misalkan lagi bergosa Berdua Aku yang video-video pake api-api Sampai nanti Sampai nanti Itu 2000 berapa? 2020 Sebelum lockdown pokoknya Abis kita rilis Besoknya PSBB Ya Wah Itu biarap semua Masya Allah Kacau balau Saya jadi penasaran nih Kita Flashback pas ini ya Pas corona Apa yang terjadi sama kalian berdua? Aduh alhamdulillah Kalau kita nih Siaran ada rumah Jadi kita ngirim Diedit sama Kirim gitu ya Kalau Nengdara Nengdara di Bali Ingat gak 2020 kemarin tuh? Aku 2020 Alhamdulillah endorse sih Oke Ada endorsean Alhamdulillah Apa misalnya pulang ke Tasik enggak tuh? Enggak di Bali Tetap di Bali Oke Jadi kan aku udah farukut di Bali Belum 8 tahun Tinggal di Bali Oke KTP juga ada Bali Oh gitu Jadi Kenal jaring? Tau Kenal pasti tau Temenan Temenan Halo Terus Terus Habis itu yaudah di Bali aja di rumah Paling Shooting-shotting apa? Iklan Endorse gitu-gitu sih Oh gitu Kalau Tehmit Apa yang terjadi? Itulah yang namanya Rejeki gak kemana ya Ada aja gitu Walaupun live streaming gitu Walaupun dapet gaji bulanan Tapi rejeki ada aja sih Pandemi Jadi kita lebih ke live streaming Sama ya Tadi Dara bilang Endorse Alhamdulillah loh Alhamdulillah ada rejeki Soalnya Saya beberapa waktu lalu Di Instagram tuh Di Explore tuh Ada yang Ada yang Ada yang ngeposting Suasana kota Bandung Pas 2020 Terus saya Sepi ya? Tiba-tiba Oh iya ya Gila ya 2020 4 tahun yang lalu Kayak kota mati ya Time flies gitu ya Emang Ya karena mau akhir jaman kan Iya sih Bismillah Iya kan Ya maka kan sudah pasti Menteri Kita cuma tidak tau saja Sekip lah Aku ngerasa sekip Sekip Pokoknya 2020 Sampai 2022 Tuh sekip gitu Asli Jadi kayak Gila sih Orang ini aja Piala Asia kan 2023 Padahal mainnya 2024 Kita kemarin Menang lawan Tailand ya Gak berasa Eh tapi kalian tuh Gimana sih Memaintain dengan virginity Karena kan Pastilah virginity itu Ikut bertumbuh sama kalian Ya sama kayak Saya nih dulu Ngefans sama Coldplay Terus semakin kesini Gila ya gue ngefans sama Coldplay Dari tahun 2000 Segala macem gitu Nah kalian Ada gak sih virginity yang Kak aku udah punya anak Dan segala gitu Banyak ya Banyak banget Banyak banget Kamu keluar dong Kan udah gak virginity Tapi banyak emang Banyak yang Kalo ketemu kita Di luar kota itu Mereka bilang Aku dulu ngefans sama kakak SD Ini sekarang anak aku Seru foto Banyak-banyak yang kayak gitu Dan itu real banget Kita ngerasa Kalo keluar kota Mereka masih setia Nongkrongin kita Nontonin kita Cuman mungkin Dengan beda vibes gitu Udah gak di depan Udah kapal di depan Udah gak yang heboh Kayak dulu Kalo ketemu Lebih kalem Gitu beda Kalo secara area Virginity mana sih Yang Mungkin jumlahnya Banyak Oh Surabaya Masih sampe sekarang Kalo Jakarta sih Udah pasti ya Deket kan sama kita Kayak Jogja Masih juga ya Semarang Paling jauh Paling jauh Virginity tuh ada dimana Yang kalian tau Di Papua ada ya Papua ada Kalimantan juga Banyak Mari kita sampe ke Weda aja Satu lapangan Weda hal-hal Hal-hal-hal Wow Itu masih kita main Di lapangan penuh banget Dan orang masih Alhamdulillah Nyanyi cinta terlarang Masih yang oke banget Biasa sih Alhamdulillah Eh aku mau nanya Ke Mita dulu ya Ya boleh Mita apa rasanya Punya karya Punya lagu Kalo saya nanya ke Mas Dani Kayaknya Ya dia kan banyak ya Lagu yang booming Bener Tanpa mengecilkan Lagu-lagu yang lain Dan kayaknya Ya gak apa-apa juga ya Kalo misalnya Satu Anak yang lain Lebih berkilau Dari anak yang lainnya Gitu secara lagu Apa perasaanmu Mita di umur kamu sekarang Orang tuh masih Gila ya lagu Lagu Pernah gak sih Kamu misalnya Malem-malem Aku tuh kebayang Misalnya kamu Belum tidur Terus Gila ya lagu gue Sering sih aku Sering-sering Kayak orang misalnya Ketemu aku Berdoa langsung Tuhan Aku lagi kemana Tuhan Kayak aku ngerasa Anjir lagu gue Bisa gak sih Bisa gak sih Kita ngebawain kangen Tapi kan gak bisa Tapi kan gak bisa Sama kayak asleng Bisa gak terlalu manis Kalian pernah gak Dalam satu panggung Gak usah deh Ini cinta terlarang Alhamdulillah Alhamdulillah gak ya Itu lagu wajib Biasanya urutan keberapa Kalo ini Kedua dari terakhir Oh terakhirnya Biasanya lagu apa Demi nama cinta Karena itu lagu Yang vibesnya Kalo kita manggung Di off air tuh Bikin orang Jadi cinta terlarang tuh Kedua terakhir Eh tapi saya penasaran nih Puntan Ada yang ngecover gak sih Cinta terlarang tuh Alhamdulillah ada Ada Siapa ya Di Nagasuara banyak juga Terus ada beberapa Artis-artis juga lumayan Kalo di searching di Youtube Cinta terlarang keluar kok Siapa yang cewek yang cantik Yang orang Bali tuh Cewek cantik Orang Bali Nora Alexandra Bukan itu Cantik gak saya tanya Orang Bali bukan Beli Nah gitu Makanya Yang cantik mah banyak Atau iya bener Bener kalo di searching Kalau di searching mah ada kok Kalo di searching ada Ada juga yang sampe Viewernya jutaan tuh ada juga Cuman kita gak hafal aja sih Ini saya mau ngasih Ini nih Saya mau ngasih Saya baru tadi Kamu tau gak Sejauh ini di Spotify Cinta terlarang tuh ada berapa Tebak-tebakan aja Tebak-tebakan Oh judul semua musisi nih Enggak Enggak Ada berapa streaming Cinta terlarang kalian Menurut kalian ada berapa Tebak-tebakan coba Ada berapa Aduh berapa ya gak tau aku Gak pernah Kira-kira aja Kira-kira Kira-kira sih kayaknya dikit ya Berapa coba Ratusan ribu mungkin Iya mungkin Berapa ratusan ribu Berapa Mungkin 300 ribuan Di Spotify nih Mungkin Ini yang streaming Iya Menurut kamu Apa gak nyampe kali Sama Iya 28-300 lah Gitu Kamu tau gak berapa Berapa Ada 11 juta 251.404 Seriusan Serius tuh Anjir Ini baru tau loh aku Anjir Seriusan Mbak Saya Itu artis Gak bisa dijaga Mulutnya Gitu Gak aku bilang Anjir Tama Tama Oh iya maaf Anjir Serius Gak nyangka loh 11 juta Iya Allah Alhamdulillah Makasih loh yang Dengerin di Spotify loh Diberikan kedua Ada belahan jiwa Aku ngomongnya 400 ribu Gak pede banget Tama lalu sendiri Ya Allah 400 ribu dikit banget Iya Memang segitu gak pedenya Karena aku berpikiran Spotify itu Masa sih kamu gak pede Kamu ngeliat orang-orang Gini Gini Orang nih ya bentar loh Aku pas minggu kemarin Ya minggu depan Kita ada The Virgin Ini anak-anak yang Yang Uwin ini Tau mereka Oh iya alhamdulillah Tau mereka Karena maksudku kan Indikasi kan dari situ aja gitu Kamu kok bisa-bisa aja Atau memang kamu gak Kalian tuh gak pernah Nge-check Spotify sendiri ya Enggak Enggak Memang kalian nge-check Spotify sendiri Artis yang belum terkenal Seperti saya Unggal poe setiap hari Oh baru 2 ribu Oh gitu Dilihat-lihat gitu Aku pernah gak tau Karena kan kalau saya kan Memang tau saya belum terkenal ya Jadi di-check Setiap hari Oh 2 ribu Mohon Oh gitu Mungkin mikir gini Aku berpikiran bahwa Era digital ini kan Untuk anak-anak yang sekarang Jadi kayak aku berpikiran Cinta Telarang tuh Eranya kan TV Amar radio jaman dulu Iya betul Jadi aku berpikir Mungkin gak ada yang tau Lagu kita gitu Jadi kayak streamnya Mungkin gak banyak Tapi kan sama aja mit Kayak dewa sekarang Kangennya Maik terus Jadi kamu terakhir kali Bukan terakhir kali Saya gak pernah itu Nge-check Enggak Even iseng-iseng Ah iseng Enggak Beneran Enggak Serius Sebelumnya Saya tadi kaget Jawabnya 300 Masa sih Masa sih gak nge-check Enggak Sumpah Sumpah 5 juta lewat Alhamdulillah Berarti terima kasih loh Amazing Aduh makanya kita ramein lagi ya Cinta terlarang Dua nih ya Milik temanku Sudah ada di playlist kita Kalau mau request Bolbang Bolpis Boleh banget Boleh Apa Bolbang Bolpis Bolbang Bolpis Boleh banget Boleh Pisan Nah Di 0811 244 1067 Atau DMIG Kita di Mara FM 106,7 Mara FM Musik terpilih Sepanjang hari Masih di Mara Music Bersama Ian Kanlah Dan The Virgin Di awal tahun 2024 ini The Virgin juga Akan Perubahan formasi Karena menambah Saya Satu lagi The Virgin The Virgin Saya Penghilang Virgin Ya kan Laki-laki kan pasti itu kan Kan laki-laki kan pasti itu Gitu Kaseto Kaseto Eh Ini Kalian Masih pengen Ini kan 10 tahun Berarti 10 tahun Pas tuh Kalau Dilihat Dilihat Apa Di Spotify Kalian tau gak Perilisan positif negatif Tanggal berapa Coba Saya emang Aduh 2014 Yang jelas Tanggal Tanggalnya gak tau 9 Februari Oh Tau Tau Bulan depan 10 tahun 10 tahun 10 tahun Saya kosong Jadwal Perayaan Perayaan Bisi Rek showcase Gitu Saya mah hafal mati The Virgin Lagunya saya tau Cinta terlarang Cinta terlarang lagi Versi akustik Sama versi Tami Aulia Sama versi Arlida Putri Aku tau loh Dia lo sampe yang cover loh Tapi lebih bagus Lala Widi Ada nanti di search aja Oh kiranya tadi naik-naik Lala Widi Arlida Putri tuh Sebangsa Wika Salim Oh Dangdut Apa Dangdut Ya gitu Oh iya Kalian nih Masih pengen album gak sih Atau 10 tahun Tanpa album tuh ini loh Nah ini Nah ini Cinta terlarang ini Single kedua dari album Yang mau kita release Oh gitu Pasti abis pemilu Atau justru sebelum Abis pemilu Harusnya tuh kemarin 9 Januari Tapi karena pemilu Kita ngalah dulu deh Oh Berarti ini lagu-lagu yang lain tuh Udah ada Atau masih direkam Atau gimana 9 lagu nanti Kalau jadi 10 ya Satunya lagi digodok Udah ada Udah jadi Tinggal rilis Ada lagu recycle lagi gak sih Kan biasanya kalian ada gitu tuh Nah itu dia ada Ih tau loh ya Tau loh Ketua Virginity Bandung Saya Saya yang menghilangkan semua Cepang Bandung ya Tenggelam kan Tenggelam kan Ada 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 recycle Udah boleh dibocorin belum Pokoknya penyanyinya itu Yang punya lagunya tuh Terkenal banget Kalian pasti tau Beliau siapa W.R. Supratman Saya tanya semua orang tau gak W.R. Supratman tau Siapa tau kan Orang triad aja yang menggubah lagu Apa Indonesia Pusaka Nah itu Siapa Ada pokoknya Eh saya mah Baladewa Baladewi Virginity Mahadewi Mania Mahadewi Mania Mahadewi Mania Triader si Triader si Triader si Triader si Triad Triader si Oh gitu Eh berarti Abis pemilu ya Album Album barunya ya Bismillah ya Kosong saya jatuh Siap Yang lain boleh bagus Tapi mahal kan Saya Murah Mahal juga Iya murah sih Tapi kualitas boleh diadulah Oke siapa percaya Ini perwakilan Orang Bandung di kalian Nui masa gak pernah teringat Saya oh iya Nui gitu Nui Saya mah dibayar travel Kayak hayo Nui Nasi bungkus Nui gitu Nih nasi bungkus Nasi kotak gak inget promo loh Kesini loh Udah 15 tahun berdiri Baru kesini Kita mah ngikut Nui aja Udah mah promo 15 tahun kesini Spotify artis Terbiharanya Nyi aku Rahasia kayaknya Biar royaltinya aman ya Ya udah lah kita doakan Berarti akan ada Sembilan lagu ya Sembilan Otw 10 ya Tergantung level nanti Proses rekamannya Kalau di persentase Udah berapa persen 90 persen Berarti udah tinggal 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 brojol Tinggal brojol aja ya Berarti ya Kita nantikan Abis pemilu ini ya Bismillah Akhirnya ada album baru Dari The Virgin Jujurnya negatif positif Apa dibalik aja Kutub utara Kutub selatan sekarang Aduh Yaudah lah Kalau begitu nih Buat Virginity Bandung Juga teman Mara Sekali lagi Cinta Terlarang 2 Milik temanku Sudah ada di playlist kita Bolbang Bolpis Kalau mau request Di 0811-244-1067 Atau DM IG kita Di at Mara FMBDG Terakhir nih Sebagai perwakilan Orang Sunda Coba suruh request Tapi pake bahasa Sunda Masih bisa gak nih Udah 8 tahun di Bali Sok Kangebarudak Bandung Yang ngupingken Lagu The Virgin Barunya Sok tinggalin dimana Di Youtube Tiasa Di platform musik Bisa ya Sunda Mahesanya Platform kuduna Platform kupingken Cinta Terlarang 2 Nya tong hilap Epaknya Well Well Kumahabarudak Well Atasan dikit sayang Lagi balik lagi Ya udah deh Kalau begitu Ian kalanya pamit Teman Mara juga Virginity Bandung Jangkemkem dulu This is The Virgin Di Cinta Terlarang 2 Milik temanku Atasan dikit sayang Um